Terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia dan masih berbincang dengan Mas Bondan dari Greenpeace Indonesia. Kalau bisa kita kembali tanyakan ke Mas Bondan. Mas ini kan sebetulnya memang setelah dijabarkan, wah memang sangat mengkhawatirkan tingkat polutan yang ada di Jakarta dan juga penyebabnya yang juga bisa sampai karsinogenik gitu ya Mas. Mas, apakah sebetulnya dari pemerintah sudah ada upaya yang cukup signifikan gitu atau justru kita sebagai warga masyarakat juga harus proaktif. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan mungkin dengan menanam pohon atau tadi itu tadi mungkin membeli semacam alat peningin udara yang tentunya harganya tidak murah ya Mas. Kira-kira dari kita sendiri apa sih yang bisa dilakukan? Yang paling utama sebenarnya karena bicara udara ini pasti kaitannya dengan kita semua bersama. Karena kembali kepada pemerintah karena mengambil kebijakan tentunya beberapa hal perlu dilakukan. Pertama adalah melakukan kajian. Karena sampai saat ini belum ada kajian yang bisa dibilang dipublish secara publik bahwa berapa persen sih kontribusi udara yang kita hidup ini berasal di transportasi. Bahkan datanya aja. Datanya pun kita nggak pernah tahu. Kita pernah bilang kemarin ketika kita viralkan di social media bahwa Jakarta nomor satu. Ada jawaban dari beberapa pemerintah mengatakan bahwa 50 persen itu transportasi sisanya industri. Dan kan yang lain mengatakan 70 persen itu transportasi sisanya industri. Artinya data tersebut udah konsisten. Nah bagaimana kita bicara soal penanggulangannya kalau datanya sendiri udah konsisten. Sebenarnya dengan kita mengkapannya ini, harapannya masyarakat bersama kami bersama Kedipis untuk mendukung pemerintah melakukan kajian yang reguler. Untuk dijadikan itu sebagai dasar pengambilan kebijakan. Bukan yang lempar-leparan antara industri ke transportasi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nanti tolak ukuran jelas dan ketika tahu penyebabnya apa, tepat guna gitu ya untuk pelaksanaan. Sehingga tidak bisa main klaim. Ini sudah menuruni kewatan sudara, tapi kita bisa berdasarkan dari riset sebelum-sebelumnya. Sekalipun sempat Greenpeace waktu itu merilis sebuah data tentang penerapan ganjel-gendap cukup signifikan sebetulnya. Menurunkan kadar polusi yang ada di Jakarta, betul ya? Kita justru mempertanyakan data tersebut. Jadi kalau ganjel-gendap ini mungkin kemacetan terurai ya di beberapa tempat. Kalau bicara polisi udara, seperti yang saya bilang tadi di awal, polisi udara ini tidak punya batas. Dan dia tidak bisa udara di jalan ini saja begitu. Nah katakanlah oke di Kuningan ketika tidak berlaku ganjel-gendap tidak ada kendaraan. Artinya polutan tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tapi bagaimana di tempat lain? Yang ganjel-gendap kita tahu kalau kita pengendara pasti kita menghindari ganjel-gendap. Betul, betul. Artinya ada penumpukan di tempat-tempat lain. Oke. Sehingga kalau kita mengukur di tempat lain, mungkin bisa jadi di Kuningan mungkin turun pelutan udaranya. Tapi bagaimana di tempat lain? Tadi banyak. Bisa saja hanya berpindah saja. Betul, hanya berpindah saja polusinya gitu. Tapi tetap di satu kota itu. Satu kota itu, bahkan bisa jadi ke pinggirnya. Tanggerang katakanlah yang tadi di sana ada ganjel-gendap akhirnya dia bertumpuk di beberapa tempat. Ada sebuah alat dari Greenpeace ini yang ditanam di beberapa titik di kota Jakarta untuk bisa mengukur gitu ya. Berapa sebetulnya kadar polusi yang ada di Jakarta ini. Kita akan lihat seperti apa alatnya dalam tayang berikut ini. Lembaga Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2016 mencatat Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Berangkat dari hal ini, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang lingkungan hidup Greenpeace pada akhir April 2018 meluncurkan aplikasi udara kita generasi kedua yang mampu mengukur kualitas udara yang kita hirup setiap beberapa menit sekali. Saat ini alat ukur ditempatkan di Jakarta dan Bali. Di Jakarta sendiri terdapat 10 titik alat pengukur kualitas udara. Melalui sistem daring, setiap masyarakat dapat mengakses informasi dari alat ukur tersebut. Salah satu partikel yang diukur oleh aplikasi ini adalah PM25 yang dinilai lebih rentan terhirup dan masuk ke dalam tubuh manusia karena ukurannya yang sangat kecil. Diharapkan dengan hadirnya aplikasi ini, masyarakat bisa lebih peduli terhadap kualitas udara sekitar mereka dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan kebiasaan membakar sampah. Setidaknya bisa membantu gitu dengan alat tadi. Betul, karena dengan aplikasi ini memang Greenpeace sendiri ingin mengajak masyarakat di kota-kota besar nih untuk mulai peduli terhadap kondisi udara sekitar dan mulai peduli terhadap dampak kesehatan apa yang bisa kita rasakan akibat dari polusi udara gitu. Nah mungkin kita bisa bertanya kembali ke Mas Bonan ya. Mas sebetulnya bagaimana sih cara masyarakat mengakses aplikasi ini? Dan tadi kalau Mas Bonan sempat katakan gitu datanya yang valid itu aja dulu itu mungkin akan menimbulkan awareness. Sejauh apa ketika masyarakat akhirnya sadar tentang seberapa parah dampak polusi ini akhirnya bisa berpengaruh kepada sikap mereka untuk mulai menjaga lingkungan? Karena kita bicara soal polusi udara tentunya kita harus punya data. Nah kalau bicara hasil pantau udara di Jakarta sendiri, milik pemerintah punya lima, lima stasi yang pantau. Dan itu bicara konsentrasi yang diukur belum termasuk PM2,5 yang tadi salah satu parameter yang berbahaya. Jadi konsentrasinya pun PM2,5 belum diukur. Dan bicara soal abang batas bakum mutu, dari semua parameter yang diukur itu, itu kalau kita mengacu pada standar kesehatan WHO, itu standarnya jauh lebih lemah dari WHO. Jadi katakanlah standar kita yang di HI, digambil, segala macam itu masih hijau gitu levelnya ya. Kalau kita lihat itu disebutnya sebagai ISPU, ini adalah standar pencemar udara. Artinya sudah ada angka 0 sampai 100 itu sedang. Nah kalau lihat dalam konsentrasi yang dipantaunya, ternyata katakanlah PM10 sedang. Nah untuk dikatakan tidak sehat, PM10 tersebut, menurut ISPU, itu harus diangka 150. Artinya kalau kita mengacu pada WHO, WHO itu standarnya 50 dalam 24 jam. Artinya sudah tiga kali lipat lebih lemah. Jadi stasiun pantau itu agak kurang sebenarnya untuk mengedukasi, bukan kurang akur sebenarnya, kurang lebih menimbulkan. Angkanya itu masih terlalu tinggi ya sebetulnya gitu ya. Dan konsentrasinya juga kalau kita bicara daripada kesehatan, itu harus lebih pada merefer kepada WHO. Apa yang coba dirubah akhirnya oleh teman-teman Greenpeace dengan alat aplikasi 2.0 ini yang sudah terinstall? Nah kita menginstall beberapa alat di Jakarta saat ini. Jadi ini adalah aplikasi kedua, 2.0 ya. Tahun lalu 2017 kita pernah launching hal yang sama. Dan di gigi yang kedua kita buat perbaikan dan dalam proses untuk menyebarkan tempat yang lainnya. Nah ini update-nya ya? Di update-nya. Jadi ini kita ukur adalah PM2 setengah terutama. Dan ini kita harapkan ada participasi masyarakat untuk meraih awareness bahwa ini udara perlu dipantau. Dan kita sudah tidak saatnya bergantung pada stasiun pantau umur kita yang lima. Dan itu kurang sebenarnya. Untuk Jakarta sendiri harusnya sekitar penelitian DTB mengatakan harus 20-25 alat. Nah ini sebagai bentuk Greenpeace untuk mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah. Kita punya alat ukurnya nih. Pasang di rumah masing-masing dan itu bisa dipantau di aplikasi. Dan bisa diunduh secara gratis di iOS dan Android. Bisa diakses secara gratis ya? Bisa diakses secara gratis. Kita ini pemirsa namun kita harus jadah dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.